Intro Hai bestie, assalamualaikum Kali ini aku bakalan Unboxing Peralatan tempur aku Ini dari suamiku Hadiah birthday katanya Ini adalah Seperangkat kerajinan Untuk bikin clay Yuk kita unboxing Yang pertama aku punya air dry clay Dari dust Ini kalau gak salah yang warna putih Ini dia Penampakan dari luarnya Packagingnya pakai plastik Kayak gini Dan ini tuh banyak Bahasa yang aku gak ngerti Karena ini dari luar ya Terus ada Semacam selatipnya Gitu Untuk menutup Packaging Kalau udah kita buka Kayak gini Lalu Kita buka aja ya Kita buka pakai gunting Dan ikutin arahannya Supaya claynya juga gak ikutan ke gunting Kayak gini penampakan Penampakan air dry clay nya Warnanya kayak warna semen Gitu ya Dan ini gak lengket Ya kayak Tanah Liat aja gitu Ini tuh padet Tapi Tuh Enggak Enggak lengket Di tangan gitu Dan ini juga Enggak ada bau Macem-macem Jadi aman lah Nah Kalau kita udah mau nutup lagi Packagingnya Tapi gak punya solatip Tenang aja Ada di belakangnya nih Udah disediain Kawan-kawan Tinggal ditutup aja Kayak gini Lalu ditempel Kenapa harus ditutup sih? Karena nanti Kalau dibiarin terbuka Air dry clay itu Akan mengering Dengan sendirinya Nanti gak akan bisa bikin-bikin lagi Sayang dong Lalu kita unboxing Yang satu lagi Ini cuma beda warnanya aja Dia ada warnanya Itu terakota Jadi kayak Tanah liat Tanah liat Beneran gitu Kita buka ya Liat deh bestie Warna terakotanya Cantik banget So cute Menurut aku ya Tekstur yang ini tuh Agak lebih basah Daripada yang putih tadi So Nanti kita coba aja Di video lain kayaknya ya Ya kalian denger sendiri kan Aku tuh nyablak sendiri Karena saking excitednya Dapetin hadiah Ini lama banget ya Nutupnya 1,2,3 Nah Lalu kita akan unboxing Yang mana lagi Nah Kita akan unboxing Ini Apa coba Varnish Ya betul Ini glossy Varnish Apa ya Pronounsensinya Lala Aku gak tau Kalau bahasa Sunda Si Pernis Gitu ya Pake R Pernis Guys Nah kita Coba Liat Dalemnya Ini jujur Si Bentuknya Lucu banget ya Kayak Botol-botol Lucu lah Gitu Packagingnya Aku suka Tuh Kayak kecap Ini masih disegel Belum aku buka Dan Nanti kita buka ya Terus belakangnya tuh Ada tulisan-tulisan gitu Tapi aku gak ngerti Tulisannya apa Nah Varnish ini tuh Supaya Keliatannya Lebih glossy aja Finishnya Nih Selanjutnya Ini aku dikasih Abrasive paper Atau Amplas Tapi Berbeda-beda Teksturnya Yang ke satu ini Aku dapet Yang Teksturnya tuh Hampir gak kasar Gitu Ini buat ngalusin Finishingnya Gitu Ya Menurut perkiraan Aku aja sih Ini Aku dapet Banyak tuh Ada empat Kali ya Nah ini ada dua lagi Ada yang bulat Dan yang kotak juga Eh Persegi panjang ya Sorry Yang ini tuh Depannya kasar Tapi belakangnya tuh Foam gitu Ini juga untuk Ngehalusin Permukaan Si Air dry clay Nanti gitu Nah Kalau yang Bulat ini Yang lingkaran ini tuh Nih Aku tuh Sehofok sama belakangnya Karena belakangnya tuh Halus Ada bulu-bulunya gitu tuh Tapi depannya Kasar Ini tuh Bisa banget Buat Ngehalusin kuku Kayaknya Nah Kasar aja gitu Sakit Kalo Kena Kulit Ini Kayaknya Kalo Amplas Eh Kalo Claynya Kasar banget Bisa pake ini Oke Segitu dulu ya Bestie Video unboxing Dari aku Next Aku bakalan Bikin Clay ring Kayaknya ya Jadi stay tune terus Aktifin lonceng Dan jangan lupa subscribe Thank you for watching Bye bye Bye